Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkata-kata Judul pada sore hari ini, Melawan Prasangka Kalau kita lihat slide berikutnya, itu ada sebuah foto Foto kaca spion dengan motor di belakangnya Saya jadi dengar satu peristiwa, jadi suatu pagi, lagi mau antar anak sekolah Saya ingat satu kejadian, ketika saya mengambil anak saya ke sekolah Naik mobil, terus tiba-tiba dari belakang ada motor klakson gitu Membunyikan klaksonnya terus-menerus Saya pikir dia mau cepat-cepat ya, yaudah saya agak minggir lah biar kasih dia lewat Tapi begitu lewat dari samping, dia terus klakson sambil nunjuk-nunjuk ke arah Berarti kalau saya nyetir sini ke arah penumpang ya Ke arah ban gitu maksudnya Aduh dalam hati saya pikir Wah ini jangan-jangan modus nih, biasa nih Karena kita sering dengar ya, biasanya tuh, oh iya ini bahan kempes Begitu pengendara mobil turun cepat-cepat tasnya diambil kan Yaudah saya diemin aja, saya juga gak mau buka kaca ya Tapi orang itu terus membunyikan klaksonnya Sambil nunjuk-nunjuk Dan saya mencoba menggantikan pelajar Tapi pelajar ini terus beritahu dan mengingatkan saya Pertanyaan yang sudah terbuka Dan mungkin dia tahu ya, saya cuekin gitu kan Akhirnya dia deketin Dan dia mulai ketok-ketok mengetuk-ngetuk kaca sebelah yang penumpang Dan pelajar ini akhirnya dia menggantikan ke pintu saya Dan dia berkata Pak itu pintunya gak rapet Yaudah terus dia jalan pergi Nah ternyata saya baru tahu ya, oh ternyata dia cuma mau kasih tahu Jadi malu sendiri ya Karena sebelumnya tuh, wah prasangka buruk tuh, macam-macam pikirannya Waduh ini orang pasti deh mau nyolong, mau ngapain, pasti maksudnya buruk deh Ya itulah prasangka Jaman Tuhan Yesus pun orang-orang pernah memiliki satu prasangka terhadap orang lain Tapi Tuhan Yesus dia berani untuk melawan prasangka itu Kita akan lihat sama-sama di dalam kitab lukas pasal 19 Di slide berikutnya ada dicantumkan ayatnya ya In the next slide, it is recorded the verse Lukas pasal 19 ayat 1 Yesus masuk ke kota Jericho Dan berjalan terus melintasi kota itu Then Jesus entered and passed through Jericho Nah di slide berikutnya ini saya ada taruh satu gambar peta In the next slide, there is a map Dan poin-poinnya boleh dikeluarkan Ini diambil dari kitab lukas 19 ayat 1 sampai 10 Kita mungkin mengenalnya dengan perikop tentang si Zacchaeus It is recorded in Luke chapter 19 verse 1 to 10 Which is about the story which we known for for the story of Zacchaeus Dan kisah ini cukup unik karena hanya tercatat di dalam Inji Lukas And this story is quite unique and it is only recorded in the book of Luke Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal sih sebenarnya Yaitu mengapa Tuhan Yesus pergi ke Jericho? But there is one strange thing Why did Jesus want to enter to Jericho? Sebenarnya Tuhan Yesus itu tujuannya dia mau kemana? What is his purpose going there? Karena kita tahu ya kalau kita baca terus di dalam pasal-pasal sebelumnya maupun pasal-pasal sesudahnya Tujuan utama Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah Jerusalem If we if we know if we read the previous and the chapter after we know the main the main intention of Jesus is going to Jerusalem Jadi kalau kita lihat di peta sekilas tulisannya agak kecil sih ya Tapi kita bayangin Tuhan Yesus itu dari Masaret dari wilayah Galilea Galilea itu berarti bagian atas ya Bagian atas Jerusalem itu di paling bawah Itu ada satu titik besar tulisannya Yerusalem Jadi Tuhan Yesus itu tujuannya dari atas dia mau ke arah bawah Dan Jesus then Jesus was from Galilee And he is departing from Galilee Which is up in the north side or in the upper part of the map And going down to what Jerusalem dan Jericho itu sedikit di atas sebelah kanan dari Yerusalem kalau di peta itu dekat ya keliatannya ya tapi kalau jalan itu jauh jadi sebenarnya ini adalah satu pertanyaan sih kenapa si penulis kitab Injil itu menekankan bahwa Tuhan Yesus mau masuk ke kota Jericho so why in Luke chapter 19 verse 1 did the writer of this book emphasize of Jesus going into Jericho ini kalau kita lihat di slide berikutnya ada poin-poin tentang Jericho ya biasanya kalau kita mendengar kata kota Jericho ini boleh kita tanya ke guru-guru agama ataupun ke anak-anak sekolah sabat sekolah minggu begitu denger kota Jericho apa sih yang terlintas oh Jericho kan yaitu kota musuhnya bangsa Israel ya yang dimana Tuhan meruntuhkan tembok Jericho jadi ini sebenarnya sudah terbentuk ya pokoknya begitu denger Jericho ya ini kotak musuhnya bangsa Israel yang Tuhan runtuhkan temboknya tapi lama-lama seiring dengan perjalannya waktu di perjanjian baru kota Jericho ini akhirnya masuk ke dalam wilayah penjajaan Romawi dan akhirnya diserahkan ke pemerintahan dan Raja Herodes and throughout the history after after in Jesus time the city of Jericho came under the the authority of the Romans nah jadi ini bahkan menjadi salah satu dari kota yang cukup ramai ya pusat perdagangan nah kita akan lihat apa sih pentingnya Yesus masuk ke kota Jericho so what is the importance of Jesus going to Jericho ini dalam slide berikutnya ada tiga jalur alternatif menuju Yerusalem nah ini peta yang sama yang tadi cuma diperbesar aja ada tulisan A, B, dan C itu tiga jalur alternatif menuju Yerusalem ini yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi nah jalur A itu adalah warna putih itu kalau kita lihat sebenarnya dia kayak seperti ditarik garis tegak lurus aja ya dari atas ke bawah Yerusalem itu adalah jarak yang paling dekat yang paling sering digunakan oleh para pedagang kemudian ada jalur B yaitu yang warna hijau itu sebenarnya dekat pesisir pantai dan juga terakhir jalur C yaitu diwarnai dengan warna merah nah kalau kita lihat warna merahnya itu dia agak menyebrang sungai Yordan ya sungai Yordan itu yang warna birunya tuh dia jadi agak lewatin sedikit sungai Yordan baru dia ke bawah nah jalur B dan C yang warna hijau dan merah itu biasanya digunakan oleh orang-orang Farisi untuk menghindari orang-orang Samaria jadi sebenarnya di tengah-tengah itu adalah wilayah Samaria termasuk Yeriko dan biasanya perjalanan wilayah Yeriko ke Yerusalem itu biasanya paling rawan nah ini ada di slide berikutnya ada satu foto cuplikan wilayah perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem ataupun sebaliknya dan ini adalah ruta C yang adalah ruta dari Yeriko ke Yerusalem foto ini cukup update ya jadi maksudnya ini sampai sekarang pun zaman dulu sampai sekarang itu tidak terlalu banyak perubahan yaitu daerahnya yang seperti kita lihat di foto ya cuma ada bukit-bukit dan padanggurun dan kalau kita lihat hanya jalan setapak ya biasanya itu dilalui dengan keledai atau untak dan jika kita lihat jalan setelah itu adalah jalan setelah yang biasanya dilalui dengan kaki perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem atau sebaliknya Yerusalem ke Yeriko ini pernah dicatatkan dalam Alkitab perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem atau sebaliknya Yerusalem ke Yeriko pernah dicatatkan dalam Alkitab dan perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem atau sebaliknya dari Yerusalem ke Yeriko sudah dicatatkan dalam Alkitab yaitu perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang adalah parabel Samaritan yang baik dan kalau kita ingat ceritanya dimana seorang Yahudi ya akhirnya dirampok bahkan dipukuli dilukai dan ditelanjangi kemudian hampir setengah mati dibiarkan begitu saja di perjalanan dan di parabel itu ada orang Yahudi yang berjalan melalui jalan ini dan dia di atas dan dia diambung dan dia di malah dan dia di malah dan di tinggal di mati nah perumpamaan itu sebenarnya bukan semata-mata kisah fiktif ya kalau kita lihat di referensi itu sebenarnya adalah peristiwa sehari-hari yang terjadi di padanggurun Yeriko ke Yerusalem itu Banyak sekali perampok dan penyamun mereka berada di sana mengintai sehingga biasanya para pedagang maupun orang Yahudi itu gak berani melakukan perjalanan sendirian itu biasanya rame-rame nah inilah yang terjadi di perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem dan biasanya orang Yahudi itu menghindari hal seperti ini ya karena mereka tahu ini adalah daerah rawan bahkan kalau menurut catatan sejarah biasanya yang suka melakukan perampokan dan penjarahan itu adalah orang-orang Samaria sendiri mereka mengintai orang-orang Yahudi yang melakukan perjalanan ke sana jadi ketika Tuhan Yesus memberikan kisah tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu sebenarnya memutar balikan perasaan ke mereka karena selama ini justru yang sering merampok adalah orang-orang Samaria mereka mengintai terus orang-orang Yahudi yang melakukan perjalanan dan ketika Tuhan Yesus memberikan parabel ini tentang orang-orang Samaria yang membantu orang-orang Yahudi itu mengubah paradigma mereka karena itu biasanya orang-orang Samaria yang menyerang orang-orang Yahudi karena oleh itulah sebabnya kenapa orang Yahudi biasanya menghindari perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem karena mereka ya sudah punya perasaan ke ini itu mah pasti bakal dirampok deh kalau di sana that is why the Jews often avoided this route because this route is very dangerous and they have their own prejudice if we going through this route then they will be attacked nah hal yang kedua di slide berikutnya kenapa orang-orang Yahudi terutama orang-orang Farisi ya itu lebih memilih jalur B atau jalur C and why does the Jews often choose B or C route? mereka menghindari jalur yang tengah because they avoided the direct route which is route A jadi jalur A ya ini di slide-nya harusnya tulisannya jalur A jalur A yaitu yang di tengah they they why does the Jews avoid it why does the Jews often travel through route B or C because they they avoided to going through route A which is filled with Samaritan sebenarnya kalau kita lihat gambar itu wilayahnya itu seperti lingkaran ya jadi tengah-tengah itu wilayah Samaria dan orang-orang Farisi itu berusaha menghindari jadi mereka dari kiri atau dari kanan seperti itu sih sederhananya so if you look at the maps this Samaritan territory is located in the middle that's why they try to go around it nah yang jadi pertanyaan kenapa sih ada masalah apa orang-orang Yahudi dengan orang Samaria so what does what problem does the Jews have with the Samaritan sampai sebegitunya ya bahkan merakukan perjalanan aja mereka sampai gak mau mereka kalau bisa menghindari ya mereka menghindari puter balik yang seharusnya itu perjalanannya lebih jauh dibandingkan mereka tarik garis lurus dari atas langsung ke bawah that the Jews were willing to go around it and take the longer roots ini sebenarnya bermula dari kalau kita baca dari kitab Raja-Raja ya and this happen from the second Kings ya ketika Raja Salomo setelah Raja Salomo itu terjadi perpecahan yaitu Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan Kerajaan Utara itu oleh Yerobeam Kerajaan Selatan atau Kerajaan Yehuda itu dengan Rehabeam nah itu kalau digambar kita bisa melihat yang utara itu yang warna biru yang selatan itu warna kuning nah permusuhan diantara keduanya itu diperparah ketika Kerajaan Utara yang dipimpin oleh Yerobeam akhirnya memutuskan untuk mendirikan tempat ibadah saingan karena mereka tadinya awalnya orang Israel semuanya itu berbondong-bondong ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban bakaran tetapi sekarang Kerajaan Utara mereka mendirikan tempat korban bakaran baru yaitu di Samaria nah akhirnya setelah Kerajaan Utara kalah oleh bangsa Asyur ya akhirnya mereka kawin campur ya wilayah Samaria oleh karena itu sering kali inilah yang dipakai oleh orang Yahudi ya mereka itu bukanlah ras yang murni sebenarnya karena itu sih secara sejarah mereka di kalahkan oleh Raja Asyur dan setelah itu mereka dipimpin oleh Assyrian dan ketika mereka dipimpin oleh Assyrian mereka dipimpin oleh Assyrian dan mereka dipimpin oleh asimilasi dan menjadi kemudian masuk ke zamannya Esra dan Nehemiah juga sama ya orang-orang Samaria berusaha menentang orang Israel untuk mendirikan kembali tembok Yerusalem jadi permusuhan terutama perselisihan tentang masalah beda pandangan tempat ibadah ini akhirnya sampai ke zaman Tuhan Yesus karena itu oleh karena itu kalau kita ingat perumpamaan bukan perumpamaan ya kisah ya kisah di Yohannes 4 ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria and that's why in the book of John chapter 4 when Jesus met with the Samaritan woman nah setelah berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus si perempuan Samaria ini ketika diungkit ya masalah agama nih masalah kepercayaan si perempuan ini ngotot dia bilang kami dan nenek moyang kami itu menyembah di gunung Gerizim itu di Samaria kalian orang Yahudi itu berkata bahwa tempat ibadah kalian di Yerusalem and when Jesus had a conversation with the Samaritan woman they had a conversation about the place of worship and the and she said the Samaritan woman that they worship in Mount Gerizim and while the Jews they worship God in in Jerusalem jadi kita melihat bahwa pertentangan ini perselisihan ini itu dari generasi ke generasi ya antara orang Yahudi dan Samaria itu terus masing-masing merasa dirinya benar sehingga kalau kita lihat peta yang ini dan yang sebelumnya itu kita bisa melihat bahwa prasangka yang dibawa terus oleh orang-orang Yahudi terhadap Samaria itu begitu kental dan jelas bahkan sampai mereka rela untuk berputar lebih jauh menuju ke Yerusalem dan itu sebabnya background yang kita sudah menitakan sebelumnya the Jews had this prejudice about the Samaritan that they even willing to go around the territory of the Samaritan just to go on their journey bahkan bahkan kitab Injil Yohanes pasal 4 itu dikatakan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria and in John chapter 4 it clearly says that the Jews does not converse with the Samaritan injil Yohanes jadi setidaknya kita sudah melihat ya secara sejarah nih oh seperti ini tuh ternyata prasangka yang mereka miliki itu begitu kental and we look at historically that this is why they have this prejudice nah di slide berikutnya in the next slide balik lagi ya sekarang ini perenungan buat kita pada hari ini and this is something for us to ponder about kita pun sebenarnya gak lepas dari prasangka and we we also cannot escape from this prejudice kenapa kadang-kadang ya mungkin kita yang namanya kita ketika kita hidup ya kita mungkin pernah mengalami satu hal and entah itu yang tidak mengenakan atau tidak nyaman and when we live we have we have our own experience that form our our way of thinking that's why we have our own way of thinking our own prejudice sehingga itulah yang membuat membentuk prasangka kita dan prasangka kita pun itu akhirnya nanti mempengaruhi perilaku kita terhadap orang lain salah satu contohnya beda penampilan atau ciri fisik and one of them is the different in appearance nah kalau ini mungkin sering dialami anak-anak remaja ya terutama dalam hal fashion and normally the youth especially in time in terms of fashion biasanya kalau sama temen deket ya eh ini dong kamu pakai bajunya yang sama dong warnanya gitu for example the youth they agree on wearing the same same type of clothing tapi ketika ada teman yang mungkin secara tampilan berbeda atau kok kayaknya kalau dilihat gak srek gitu kan mulai deh merasa ah jangan-jangan ini orang gak seru nih kalau diajak ngomong atau diajak berteman or if someone wear something differently then we might have ah a prejudice that oh this person might might be different than and this person might not be easy to talk to ya mulai ya prasangka mulai terbentuk nih and we have started to form our own prejudice karena kita menilai seseorang dari tampak luarnya berarti judge the book from the cover because we judge the book from the cover nah inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Samaria and this is what happened between the Jews and the Samaritan karena mereka terus menekankan bahwa oh iya ini orang-orang Samaria sebenarnya adalah bukan ras yang murni ini karena apa? karena mereka telah kawin campur pada ketika di kalahkan oleh Raja Asyur karena the Jews had a view that the Samaritan were married with the Assyrian and that's why they they are not of the pure blood dan perbedaan itu terus dibawa dari sejak perjanjian lama sampai pada jaman Tuhan Yesus itu terus masih dipegang padahal kalau menurut referensi Kamus ya pengakuan dari orang-orang Romawi sendiri sebenarnya orang-orang Romawi mereka kesulitan membedakan yang mana orang Yahudi dan yang mana orang Samaria and the Romans they cannot tell the difference between the Jews or the Samaritan karena bukan hanya mereka berbicara dalam bahasa yang sama bahasa Ibrani tapi secara fisik secara penampilan fisik ciri fisik mereka itu mirip the Romans cannot tell the difference because they speak the Jews and the Samaritan they speak the same language and they also had the same almost the same appearance tapi bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria perbedaan dan kebencian itu terus mereka bawa dari generasi ke generasi berikutnya and for the Jews and the Samaritan this difference they carried from generation to generation and and this hatred ya sehingga inilah prasangka yang mereka sudah bentuk and this is the prejudice that they had formed jadi kita bisa bayangkan ya hmm ketika kisah bagaimana Tuhan Yesus berbicara berbincang-bincang dengan perempuan Samaria itu orang-orang Samaria di sekitar murid-murid Tuhan Yesus itu mereka gak bisa terima itu karena prasangka mereka adalah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria and we can imagine when Jesus had a conversation with the Samaritan woman how does the disciple or the Samaritan react because they cannot accept between a Jews and a Samaritan having a conversation together karena mereka mengingat ya wah ini masa lalunya kan pertentangan ini sebenarnya sudah ada sejak masa lalu begitu pula ketika Tuhan Yesus masuk ke Jericho itu adalah wilayah Samaria and Jericho is the territory of the Samaritan tadi kita lihat ya dalam peta ya umumnya para pedagang itu lurus langsung dari arah Galilea terus tarik garis lurus sampai ke Yerusalem before we look at the map eh the merchants normally travel in a straight path eh route A tapi Tuhan Yesus ini dia berani melawan jalur ya dia tidak tidak pakai jalur A atau B atau C but Jesus did not use route A or B or C karena kalau kita melihat eh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus itu dari wilayah Galilea kadang-kadang dia mampir ke kota wilayah Samaria and and when Jesus Jesus conduct his ministry and Jesus often stop by in the Samaritan territory terus nanti dia kebawah lagi eh nanti dia belok lagi ke arah Jericho and he he just go down the path and he he make the turn towards Jericho jadi di Alkitab itu sering ada ada frase ya atau kalimat-kalimat sebenarnya Tuhan Yesus ingin ke Yerusalem tetapi pada tengah-tengah perjalanan dia mendekati kota Jericho nah kemudian disini di Lukas 19 barulah kita membaca lagi kalimat Tuhan Yesus masuk ke kota Jericho and Jesus when he conduct him his ministries he often approaches Jericho but this time Jesus especially go towards the city of Jericho dengan kata lain yang dilakukan Tuhan Yesus sebenarnya melawan tradisi bukan melawan ya Yesus melakukan satu hal di luar tradisi orang-orang Yahudi and what Jesus has done is breaking the tradition of the Jews or the Samaritan yaitu dia berani untuk melawan prasangka-prasangka terhadap orang-orang Samaria and he dare to fight the prejudice between the Jews and the Samaritan dan hari ini kita dari dari kisah perjalanan Tuhan Yesus ini kita cuma coba belajar ya bagaimana Tuhan Yesus bisa melawan prasangka itu and here we try to learn how we can fight this prejudice saya jadi ingat satu kesaksian ya yang saya pernah denger and I remember one testimony jadi di suatu cabang gereja waktu itu lagi ada lagi mau mulai kebaktian so in one of our church they're trying to conduct a service nah tiba-tiba datanglah satu orang simpatisannya and there's one truth seeker that came yeah badannya besar and he's big warna kulitnya gelap and he's dark skin rambutnya agak gondrong ya ini laki-laki and his hair was very was long and he's a man pakaiannya agak-agak lusuh and he wears not so tidy clothing dan dengan pedenya dia duduk di tengah bagian tengah ya bukan belakang tapi bagian tengah jadi seperti ini nih pada saat kebaktian sudah ya sudah hampir mulai lah ya berarti kan rata-rata kebanyakan semua orang udah pada duduk lalu dia datang dan langsung duduk di tengah nah kalau hal itu terjadi pada kita hari ini kira-kira seperti apa prasangka seperti apa yang akan kita pikirkan what do we thought of this man ini orang kenapa siapa ini who is this man jangan-jangan ada motivasi lain gak does he have another motive mungkin semua mata akan menatap dia ya melihat ini kenapa ini all eyes were pointing towards him tapi puji Tuhannya beberapa pemuda-pemudi kita mencoba menemani jadi sambil dia duduk yaudah ada yang temani bukain kidung dan alkitab dan terima kasih Tuhan dan dia itu tinggal di panti jompo jadi dia itu sebenernya udah tinggal sendiri ya gak ada siapa-siapa ya waktu terus berlanjut bulan demi bulan tahun demi tahun dan akhirnya dia dibaptis dia dibaptis nah satu hari dia kesaksian dia cerita sebenarnya waktu pertama kali dia datang itu dia hanya penasaran melihat pelang nama gereja ya gereja yus jati nah emang sejatinya apa maksudnya dimana sejatinya dia mau tahu jadi dimana kebenaran ini dimana kebenaran ini dan ketika dia datang oh ternyata akhirnya ditemani oleh pemuda-pemudi kita dia cerita sebenarnya saat itu dia gak bermaksud untuk memperpanjang lagi kedatangannya tiap Sabtu dia hanya mau datang sekali dia mau lihat oh seperti ini yaudah tapi saat ditemani baik setelah ibadah pada saat makan siang pun juga diajak ngobrol dia merasa dia merasa ada satu perasaan kasih yang begitu menyentuh dia dan kenapa dia akhirnya memutuskan untuk dibaptis menjadi jemaat dan kenapa dia memutuskan untuk dibaptis karena mereka karena para jemaat itu tidak menghakimi masa lalu dia tidak seperti anggota keluarganya maupun teman-teman dia yang selalu mengingat-ingat masa lalu dia tidak seperti apa yang keluarganya atau apa yang teman-teman menurut dia ya singkat kata akhirnya simpatisan ini pun mengajak teman-teman yang lain di Panti Jompo untuk bersama-sama beribadah di gereja dan kisah ini membuat kita merenungkan juga ya kalau kita berada di posisi salah satu jemaat pada saat itu jadi dari kisah dari kesaksian ini sebenarnya membuat kita merenungkan juga ya kalau kita berada di posisi salah satu jemaat pada saat itu sebenarnya tidak mudah ya untuk tidak berprasangka apalagi ketika kita melihat sosok wajah yang kita tidak kenal penampilan yang boleh dikatakan sangat berbeda raut wajahnya sebenarnya bukan yang bersahabat ya badan tinggi besar kita melihat seperti itu saya melihat seperti itu juga rasanya wah ini kayaknya gak nyaman juga nih kalau Dejak ngobrol tapi itulah melawan prasangka terutama soal mengungkit masa lalu ya karena kadang-kadang ya dalam pekerjaan aja biasanya dilihat kan oh histori orang ini apa sih sejarah orang ini apa nih pernah gak ada ada catatan-catatan yang mencurigakan gitu kan so often in our career we often look at the previous work experiences ya mungkin kalau dalam pelayanan pun juga mungkin sama ya pernah kita dengan rekan sekerja mungkin pernah berselisih dan lain sebagainya tapi dari kisah ini sebenarnya memberikan satu 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 ingatan sih peringatan buat kita ya untuk berani mencoba untuk tidak menghakimi masa lalu seseorang but from this testimony we can learn not to try to have our own prejudice buang prasangka berikan kesempatan lembaran baru but to throw out the prejudice and to start a new page itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Zacchaeus pada akhirnya and this is what Jesus gave to Zacchaeus in the end kalau kita baca perikopnya eh orang banyak bahkan dikatakan semua orang semua orang yang mengenal Zacchaeus itu tahu dia itu adalah pendosa and if we look at the story everyone knows that he is a sinner makanya ketika eh ayat-ayat berikutnya ya dikatakan bahwa Tuhan Yesus ingin singgah di rumah Zacchaeus wah heboh kan orang-orang banyak nih semua orang dikatakan setiap orang itu heboh mereka gak suka keputusan Tuhan Yesus emangnya Tuhan Yesus gak tahu ini orang pendosa loh ya tapi ketika Tuhan Yesus membuang prasangka-prasangka yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi lahirlah seorang Zacchaeus yang bertobat nah slide berikutnya prasangka apa lagi yang pernah kita lakukan so what are the prejudice that we might have beda pandangan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Samaria and this is what the Jews had with the Samaritan ketika mereka eh ya dari sejak perpisahan itu tadi ya Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan eh orang-orang Samaria Kerajaan Samaria mendirikan tempat ibadah baru yaitu di Samaria and like I told before how there's the story from the Northern Kingdom and the Southern Kingdom they have this different point of view dan dari generasi ke generasi berikutnya perselisihan ini semakin lama semakin tajam so from generation to generation uh this rivalry become um become much more intense dan masing-masing pihak juga gak ada yang mau ngalah ya and no sides want to give in itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria that's why when Jesus talks to the Samaritan woman perempuan Samaria itu dengan tegas berkata and the Samaritan woman said nenek moyang kami menyembah Allah di Samaria di gunung ini di gunung Gerizim our fathers worship in this mount Mount Gerizim tetapi kalian Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi but you the Jews menyembah Allah di Jerusalem you and the Jews worship God in Jerusalem ini udah beda pandangan and they already have their own differences tapi kalau kita lihat kisah Tuhan Yesus eh dia buang prasangka but Jesus thought this prejudice dia gak memperpanjang perdebatan ya he do not make this debate longer Tuhan Yesus cukup hanya dia bilang bahwa nanti akan datang waktunya ketika kita menyembah Allah Allah di dalam roh dan kebenaran and Jesus said there will become a time that the Jews and the Samaritan worship together in spirit and in truth bukan lagi di gunung Gerizim ataupun di Jerusalem no longer in Mount Gerizim nor in Jerusalem jadi di dalam melawan prasangka itu Tuhan Yesus juga gak menghakimi ya si perempuan itu tapi dia malah memberikan satu kebenaran baru yang ingin didalami so to fight this prejudice he did not debate with her but but he gave a truth nah di surat Rasul Paulus pun juga pernah ada kejadian serupa yaitu di 1 Korintus ini tercatat ya ketika jemaat itu berselisih jemaat kenapa mereka berselisih karena mereka ada yang yang menganggap dirinya golongan Paulus ada lagi kelompok jemaat lagi yang menganggap diri mereka golongan Apollos and in first Korintian chapter 3 there is two different faction one faction claim that they belong to Apostle Paul while the other faction they belong to Apostle Apollos padahal kalau kita baca perikob atau konteks kitab 1 Korintus secara keseluruhan sebenarnya perselisihan mereka itu tentang cara pandang soal pelayanan if we look at the whole first Korintian their differences is the way of worship makanya Rasul Paulus menekankan saya menanam Apollos menyiram and that's why Paul said that I planted and Apollos water ya mungkin kalau kalau kita masukkan ke konteks sama sekarang tentang penginjilan dan follow up pengembalaan gitu ya mungkin ya we talk to today I evangelize and Apollos strengthen the members tapi mereka jemaat di Korintus ini begitu memperkuat perbedaan yang ada tidak tentang cara pandang mereka beda pandangan ini sehingga di Alkitab di surat 1 Korintus itu dicatatkan bahwa mereka berseteru berselisih terus menerus terus menerus sehingga menghasilkan permusuhan dan akhirnya kasih di dalam gereja menjadi dingin ini sebetulnya dibangun dari prasangka ini tadi ya ini dibangun dari prejudice masing-masing pihak merasa bahwa masing-masing adalah yang benar pihak yang lain yang salah nah ini saya jadi ingat satu kesaksian juga jadi satu ketika ini seorang aktivis ini sedang melayani di satu bidang tertentu kemudian datanglah seorang jemaat baru nih dari luar kota and there is this new member who came from from other cities nah dua orang ini mempunyai karakter yang berbeda and this two members they have completely different karakteristik katakanlah yang yang aktivis kita ini adalah seorang yang introvert sedangkan jemaat yang baru datang ini dia begitu extrovert ya super sekali orangnya gampang bergaul and our church activist is very introvert while this member from other cities is very introvert nah kebetulan akhirnya jemaat baru ini mereka si jemaat yang baru ini melayani di bidang yang sama dengan si aktivis and one day these two persons these two members they serve together ya karena melayani di bidang yang sama ya mau gak mau saling ketemu ya namanya satu tim kan and because they serve together then they have to work together nah karakter beda otomatis secara pandang juga beda and they have different characteristics and different way of thinking yang satu lebih ke arah tradisional yang satu lagi modern and one is more traditional and the other one is more modern sehingga akhirnya di dalam pelayanan tersebut pun ya udah saling berselisih tentang cara pandang dalam hal pelayanan and finally because of their way of thinking and they have a and they have a and they have a a struggle about in their way of service sehingga perselisihan ini pun ya karena masing-masing merasa benar ya sehingga akhirnya perselisihan makin memuncak dan ya udah akhirnya permusuhan tidak terelakkan and because this this quarrel and finally this quarrel became a hatred nah satu kali aktivis kita ini kecelakaan and one day one of the church this church this church had an accident kemudian beritanya masuk ya ke dalam gereja jadi semua orang udah minta bantu doa gitu and and he asked the church he asked the church for for the player nah tebak kira-kira siapa yang pertama kali datang mengunjungi si aktivis kita ini but who is the first one who come to visit this church ya ini musuhnya ini musuh dalam tanda kutip ya sebenernya bukan musuh kan it's his enemy si jemaat yang baru ini nih this new member yang 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 supel yang sering punya cara pandang yang berbeda dengan si aktivis this extrovert member who had different way of thinking dia yang pertama kali datang dia juga yang menawarkan bantuan dan dia menjaga and he's the first one to come to visit and he's the first one to give help ya sehingga aktivis ini akhirnya mulai mau mencoba merenungkan and this church activist and he started to ponder apakah selama ini prasangka yang dia simpan itu betul atau salah so it's my way of thinking my prejudice is the correct way dan ketika dia melihat eh ketulusan kasih dari si musuhnya ini but when he saw the whole heartedness of his enemy baru dia berasa ya bahwa sebenarnya mereka berdua itu adalah satu tubuh but in the end they felt they were of one body mereka adalah anggota meskipun berbeda tapi mereka berada di dalam satu tubuh yang sama tubuh kristus even though there are two different members but they were of one body perselisihan permusuhan yang dia simpan terus terutama prasangka ya itu akhirnya menghambat diri dia untuk merasakan atau membagikan kasih kepada sesama jemaat so this quarrels that he had with the other members it becomes a hindrance in his service in his love towards other people dengan kata lain ketika kita memelihara prasangka itu akan mengubah perilaku kita so when we had a prejudice it change our way how we behave dan itu akan menghambat kita untuk memberikan kasih kepada orang lain and it will become a hindrance for us to give us to show our love towards other inilah sebenarnya bahaya dari prasangka ya and this is the dangerous of prejudice pada hari ini kita mau meneladani dari sikap Tuhan Yesus and today we want to learn from what Jesus had done ketika Tuhan Yesus mau masuk ke kota Jericho when Jesus want to enter to the city of Jericho sebenarnya dengan perbuatan Tuhan Yesus masuk ke kota Jericho aja itu udah dipandang tidak biasa oleh orang-orang Yahudi so the action of Jesus going into the city of Jericho itself is already extraordinary things for the Jews bahkan dipandang aneh oleh orang-orang Samaria and even a strange thing in the eyes of the Samaritan karena si perempuan Samaria aja ya dia itu menekankan eh orang Yahudi gak bergaul loh dengan orang Samaria because both the Jews and the Samaritan felt that they should not converse with one another di dalam perbincangan itu gak belum-belom kita rasakan kasih ya yang adalah kebencian dan permusuhan and in that conversation we do not feel any love but what we felt is hatred bahkan di perikop lain dikatakan ketika dua anak Zebedius, Yaakobus dan Yohannes masuk ke kota Samaria dan mereka menolak Tuhan Yesus mereka langsung marah perluka kita turunkan api dari langit untuk menghabisi orang-orang ini and even the two disciples of Jesus that enter the city of the Samaritan and when they refuse to believe in Jesus these two disciples even ask Jesus should we call on fire to destroy that city? jadi secara tidak langsung pun kita sebenarnya bisa melihat sih bisa melihat secara tidak langsung ya kebencian ya sebenarnya prasangka prasangka yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi termasuk juga murid-murid Tuhan Yesus terhadap orang-orang Samaria and we can felt the hatred of the Jews even in Jesus' disciples nah sebagai kesimpulan di slide yang terakhir sebenarnya kita kita mau ambil satu teladan ya dari Tuhan Yesus bahwa dengan peristiwa Tuhan Yesus ini dia mau masuk ke kota Jericho dia berani melawan prasangka yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada umumnya lahirlah seorang Zakius yang bertobat and we want to learn from the from Jesus example with Jesus going into the city of Jericho and Zacchaeus finally Zacchaeus become repented sehingga satu hal yang boleh kita pegang sebenarnya dengan dengan kita melawan prasangka itu kita akan kita tidak akan menjadi penghalang berkat bagi orang lain so when we fight this prejudice we do not become a hindrance for others atau dengan kata lain sebenarnya dengan kita membuang prasangka itu kita berusaha untuk mengalirkan kasih kepada orang lain tapi when we fight this prejudice we we try to show our love our hospitality to others menghangatkan gereja dengan kasih ya and to to warm the church with with love tapi ketika kita berusaha untuk menahan terus prasangka ini mungkin mengungkit masa lalu ataupun menyimpan terus perselisihan permusuhan yang yang sebenarnya mungkin masa lalu ya perselisihan masa lalu tapi terus kita pegang ini sebenarnya akan menghambat kasih kita but when we carry this prejudice our way of our way of thinking then this will become a hindrance in our service to God in our in our in our love ya bayangkan ya ketika misalkan saya seorang diri punya prasangka terus menahan terus menyimpan kebencian permusuhan pihak lain juga sama pihak pihak yang di yang di bersetru ya merasa diri benar sama-sama menyimpan persetruan itu dan perselisihan itu mungkin juga orang lain jemaat yang lain nah bisa kita bayangkan nih ini kasihnya terus gak keluar jadi ya gak heran ketika dalam gereja kasih menjadi dingin so for example if if I keep my own way of thinking and and I quarrel with another brother who had his own way of thinking and we do not want to give in and finally we hold back our love and in the end the church become cold pada sore hari ini kita sama-sama mau belajar dari Tuhan Yesus kita mau melawan prasangka and today we want to learn from Jesus example and we want to throw out this prejudice jangan terus menyimpan perselisihan yang sudah ada di masa lalu so do not hold our all prejudice tapi kita mau mencoba untuk membuka lembaran baru dengan kedewasaan rohani but we want to open a new a new page with with the growing of our faith firman Tuhan sampai disini kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan terima kasih